Intro Halo, Assalamualaikum semua Kembali lagi di channel aku, Riffel de la Vega Oke guys, untuk ide bisnis kali ini Aku akan bagikan resep bagaimana cara membuat jajanan kekinian Harganya murah meriah Dan tau gak sih guys, jajanan ini bahan dasarnya cuma 1 buah sosis yang dibelah menjadi 4 bagian Jadi kalau misalkan harga sosisnya ini 1000 rupiah Setelah dibelah menjadi 4 bagian dan dijadikan makanan ini Berarti 1 sosis menjadi 4000 rupiah Penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Sebelum kita lanjut ke tutorial pembuatan Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis Jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian update terus video-video terbaru dari aku Oke guys, langsung aja kita ke tutorial pembuatan Untuk membuat jajanan ini, bahan-bahan yang aku siapkan Disini ada 8 buah sosis Dan sosisnya ini boleh merah kapa aja ya guys Sesuai selera kalian Lalu ada 7 sendok makan tepung terigu Setengah sendok teh penyedap rasa dan garam Dan merica secukupnya Air secukupnya Dan tepung panir secukupnya Simple aja ya guys bahan-bahannya Sekarang lanjut ke tutorial pembuatan Langkah pertama kita kupas dulu kulit ataupun cangkang sosis ini ya Kita kupas semua Dan kalau misalkan sudah dikupas semua Kemudian 1 buah sosis ini dibelah menjadi 4 bagian Pertama kita belah 2 dulu Lalu kita belah 2 lagi Hasilnya seperti ini ya guys Dan disini aku pakai sosis merek Cem Supaya rasanya lebih enak ya guys Tapi kalau misalkan kalian mau untung lebih banyak lagi Kalian bisa beli merek lain dengan harga yang lebih murah Dan jumlah sosis yang lebih banyak Tapi kalau aku sih mendingan ngelebihin modal ya Yang penting mutunya terjamin Rasanya lebih enak Dan yang pasti hasilnya juga lebih laris Langkah berikutnya kita campurkan tepung terigu Garam, penyedap rasa dan merica Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit Kemudian aduk semua bahan ini sampai tercampur dengan sempurna Dan tepung terigunya tidak ada yang menggumpal Oke guys, kira-kira kekentalannya seperti ini ya Kemudian kita celupkan 1 potong sosis ke dalam adonan terigu Lalu kubur di dalam tepung panir Disini gak langsung aku padatkan ya guys Tapi akan aku kubur dulu sampai kurang lebih ada 5 sosis Karena apa? Supaya tepung terigunya ini menyerap dulu ke dalam tepung panir Dan kalau misalkan langsung dipadatkan Biasanya tepung terigunya ini Ataupun adonan terigunya ini masih basah Dan pasti belepotan di tangan ya guys Kalau misalkan udah dikubur Kurang lebih ada 5 sosis Baru langsung kita padatkan dengan cara ditepuk-tepuk Seperti ini Atau bisa dipadatkan dengan cara dipilin Setelah semua selesai dibalut dengan tepung panir Kemudian disini aku celupkan lagi ke dalam adonan tepung terigu Lalu kubur lagi di dalam tepung panir Jadi ini aku kerjakan 2 kali ya guys Supaya hasilnya lebih besar dan lebih tebal Untuk langkah-langkahnya juga sama ya guys Gak langsung ditepuk-tepuk Atau gak langsung dipadatkan Disini akan aku kubur dulu sampai dengan 5 buah sosis Baru akan nanti aku padatkan Supaya hasilnya tidak belepotan di tangan Nah disini akan aku bandingkan Antara yang sekali balutan dengan yang 2 kali balutan Bisa dilihat ya guys Kalau yang sekali balutan ini hasilnya lebih tipis Sedangkan yang 2 kali balutan hasilnya lebih tebal Jadi kalau misalkan kalian mau jual 500an Ini cukup sekali balutan aja Sedangkan kalau misalkan yang 2 balutan ini Kalian jual dengan harga seribuan Setelah dibalut semua dengan tepung panir seperti ini Ini udah siap digoreng Ataupun bisa kalian simpan di freezer Untuk digoreng di kemudian hari Langkah berikutnya Kita panaskan minyak goreng secukupnya Dengan menggunakan api sedang Kemudian kita goreng jajanan ini Sampai matang dan berwarna kuning kecoklatan Setelah matang dan berwarna kuning kecoklatan Kemudian kita angkat dan kita tiriskan Lalu siap untuk dihidangkan Ini dia hasilnya jajanan murah meriah yang aku buat Bisa dilihat ya guys Dari 1 per 4 potong sosis Setelah dibalut dengan tepung panir Jadinya sebesar ini ya guys Dan sekarang akan aku cicipin Kita belah 2 dulu Kita akan lihat dalamnya seperti apa Dan seperti ini ya guys Kalau misalkan kalian pakai sosis sapi Ini warnanya akan berbeda Ataupun akan kontras banget dengan tepung panirnya Oke ini tuh enak banget Cocok banget dicocol dengan saus sambal Saus tomat Ataupun dengan mayonnaise Bismillahirrahmanirrahim Well guys Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen Dan juga subscribe channel ini Supaya kalian update terus video-video terbaru dari aku Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan Assalamualaikum semua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax